Halo sobat youtube semua, kali ini aku akan memberikan tutorial sederhana yaitu cara mengatasi kipas angin yang memiliki putaran lambat atau disini kasusnya yaitu berputarnya agak sedikit seret. Yang pertama yang kalian lakukan yaitu membuka semua frame dan baut-baut serta baling yang ada di kipas angin. Setelah frame depan dan belakang terlepas dan baling-baling juga terlepas, buka baut pengikat antara cover depan dan cover belakang pada kipas angin. Untuk membuka cover atau baut, gunakan obeng plus yang sudah kalian sediakan. Kemudian buka juga skrup bagian penutup belakang pada kipas angin untuk melihat bagian spool atau gulungan pada kipas angin. Lepaskan 4 buah skrup pengikat antara cover depan dan cover belakang di gulungan. Jadi nanti kita akan melihat bagian as rotor atau busing yang mengalami kemacetan atau yang menyebabkan. Setelah 4 baut terlepas dan kita pisahkan antara busing depan dan busing belakang. Dalam proses pelepasannya perlu kalian perhatikan agar gulungan atau lilitan tembaga tidak mengalami putus atau luka. Lepaskan rotor pada busing dan kemudian kita cek apakah bagian as rotor mengalami cacat atau tidak. Seandainya ada bagian yang catat atau bagian yang mengalami kotor kita, bersihkan terlebih dahulu baik as maupun busingnya. Cek juga tali pengikat wiring yang terdapat pada gulungan. Seandainya ada kabel tis atau ikatan yang mengalami putus, kita tambahkan lagi atau kita ikat lagi dengan menggunakan kabel tis. Dan lakukan langkah ini secara hati-hati karena sedikit saja kita mengalami kesalahan, kabel wiring yang ada pada di gulungan akan mengalami putus. Sehingga nanti ketika kipas angin akan kita nyalakan, kipas angin tidak akan berputar. Bersihkan busing dengan cairan pelumas, bisa menggunakan WD-40 atau bisa menggunakan cairan pembersih yang lain. Bersihkan busing dan pastikan tidak ada minyak atau grease yang menggumpal, yang kemungkinan mengakibatkan rotor berputar menjadi lambat. Setelah kita pastikan semua bersih, baik busing dan as rotor, kita kembalikan lagi as rotor pada busing dan kita satukan kembali antara busing depan dan busing belakang. Pasang kembali baut pengikat yang berjumlah 4 buah. Setelah terpasang, kita cek kembali putaran rotor apakah berputar dengan normal atau masih mengalami seret. Kiranya rotor sudah berputar dengan normal, kita kembalikan lagi cover-cover yang tadi kita lepas. Kita pasang dulu cover penutup belakang, kemudian kita pasang yang bagian depan. Pasang kembali semua frame atau pelindung baling-baling dan kembalikan lagi ke posisi awal sebelum kita lepas. Setelah semuanya terpasang dengan benar dan lengkap, kita coba menyalakan kipas angin yang sudah kita perbaiki tersebut. Setelah semuanya selesai, kita coba menyalakan kipas angin dengan mencolokkan stiker ke stop kontak. Oke teman-teman, demikian tadi informasi sederhana yang bisa aku sampaikan ke kalian. Silahkan komen, like, dan share. Tunggu video aku selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.